Tapi saya akan menguji, Romy itu sebenarnya bagaimana sih dengan bagaimana kita lihat komentar-komentar Mas Romy kalau kita tunjukkan foto-foto orang atau sesuatu berikut ini. Saya mau uji Anda, saya uji Anda dengan mengomentari, saya minta Anda untuk mengomentari foto-foto yang akan ditampilkan. Dalam 15 detik. Enggak, boleh lebih dari 15 detik. Saya minta Anda untuk mengomentari foto-foto yang akan kita tampilkan dengan kalimat yang ya cukup singkat. Foto pertama, kita bisa lihat. Apa komentar Anda? Seorang petarung. Seorang petarung. Karena maju calon presiden dari tahun 2004 loh. Calon presiden abadi. Pak Wipar, Anda jangan mengomentari foto-foto selanjutnya. Humble. 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 Orang yang tidak pernah membangun tembok dengan rakyatnya. Oke, next. Mantan ketua umum P3. Hanya itu? Senior, mentor. Apa arti orang yang diputuhkan Anda? Beliau sangat berarti. Karena saya bergabung di Partai Persatuan Pembangunan, di DPP Partai Persatuan Pembangunan, karena diajak oleh beliau. Oke, jadi orang penting sekali untuk karir politik Anda sampai sekarang. Oke, next. Jan Farid. Ini kalimatnya boleh agak panjang? Enggak, ini seorang sahabat yang tough untuk dijadikan sebagai sparring partner. Ah, gitu. Itu ya. Gimana hubungan Anda dengan Jan Farid sekarang? Baik-baik saja, biasa saja. Dia fair, bertarung di pengadilan, begitu kalah ya selesai-selesai. Konflik internal sudah selesai? Oh, 100%. 100%-100%. Anda percaya? Enggak percaya. Oke. Henry Putra Satruo enggak percaya? Tetapi Mahkamah Agung percaya. Next, kita tunjukkan foto berikutnya. Mana fotonya? Mantan Ketua DPP P3 DKI. Oke. Ada komentar lagi tentang ini? Enggak? Kurang begitu penting buat hidup Anda? Bukan, bukan kurang begitu penting. Karena posisi strukturalnya di bawah DPP. Dan masih bergabung dengan DPP P3? Masih waktu Ketua DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan. Hubungan Anda dengan beliau? Baik-baik saja. Bisa dicek dari statement-statementnya sudah bergabung. Dan sudah bergabung bersama Anda ya. Oke, next. Ini dia. Ini salah satu pelopor hoax dan fitnah yang berskala nasional dalam sejarah Indonesia. Oke. Next. Pak Amin ya? Iya. Seorang yang selalu memiliki statement-statement yang unik. Penting buat demokrasi. Jadi ada unik selling point. Mungkin karena terlalu jauh generasinya dan secara partai politik kita berbeda, maka tidak terlalu banyak bersentuhan. Tetap penting buat demokrasi Indonesia? Oh, saya kira ini hal yang salah satu milestone demokrasi di Indonesia. Oke, next. Ada apa kebetulan Anda soal ini? Ini grup band saya sejak SMA dan sampai hari ini. Bineka Suara Sembilan. Ada cerita tentang band ini? Band ini adalah band yang sejak saya SMA bentuk. Dinamakan Bineka Suara karena memang di dalamnya ada lintas agama dan lintas suku juga. Dan sampai hari ini kebetulan di antara mereka kerja di Jakarta dan semalam masih ke band bareng. Masih ke band bareng. Oke, next. Kita lihat foto berikutnya. Terakhir, Indonesia. Kepulauan yang akan menjadi salah satu negara terhebat di dunia. Oke. Terima kasih, Mas Romy. Bapak-bapak, ada komentar terakhir untuk Mas Romy? Nanya dong. Boleh? Kalau angka nilai 1 sampai 10, kemungkinan Anda terpilih menjadi wakil presidennya Pak Jokowi berapa? 1 sampai 100 ya, biar nggak susah. Menurut penilaian saya? Ya. Pasti nggak tahu. 50-50. 50-50 tahun, Mas. Baik, Mas. Itu yang tadi waktu ada gambar Indonesia, kalau saya tambahkan ini tidak akan bubar dalam waktu 100 tahun, kan? Dia hebat karena tidak akan pernah bubar. Iya, dia akan menjadi ekonomi ke-3 ke-4 di dunia, kan? Iya. Oke, jadi nggak usah baca buku yang bilang Indonesia. Oh, ya. Mas Romy, ada salah satu-salah ketua partai koalisi yang mengatakan bahwa bisa saja kalau saya tidak dipilih jadi ucaw operasi Jokowi, saya bisa akan melamar atau mau juga kalau dipilih jadi caw operasi Jokowi. Nggak pernah. Anda? Nggak. Nggak pernah. Saya nggak pernah menyatakan begitu. Bukan Anda, ada orang lain. Oh, ada orang lain. Mengatakan itu. Anda setuju bahwa Anda juga akan melakukan hal yang sama. Jika tidak dipilih jadi caw operasi Jokowi, Anda mau nggak jadi caw operasi Jokowi? Jadi agak mustahil ya, karena meskipun politik itu semua mungkin ya, tetapi rasanya kalau melihat perbedaan generasi yang cukup jauh, agak sulit membayangkan. Baik. Kalau itu mustahil, yang tidak mustahil adalah durasi kita sudah habis. Terima kasih atas perbincangannya malam hari ini. Mas Romy, terima kasih sudah hadir. Pak Wimar, Bang Edi, terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Pak Wapres. Tepuk tangan untuk Pak Wapres. Pak Wapres 50-50. Menemukan ini jadi energi. Energi baru itu ada. Terima kasih, Pak Wapres. Saya sudah mengalami 5 tempat. Baik. Demikian, layar pemilu itu percaya pada malam hari ini. Kupaskan Hidrat Romarumuzi pada malam hari ini. Semoga informasi tadi bisa menambah referensi Anda dalam menghadapi tahun politik kali ini. Saya Budani Putro, undur diri. Selamat malam. Terima kasih sudah menonton!